Tapi dibalik kata maaf ada kata balas Bagaimana orang yang menyakiti kita itu merasakan apa yang kita rasakan Tujuannya apa? Ya jangan berhenti sampai disini nanti karena kalau sampai disini kalian salah paham Salah paham ya nanti karena ada sudut pandang yang berbeda nanti antara balas dendam memaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam laga jondong Pemirsa dimanapun anda berada kali ini kita akan membahas tentang balas dendam Jadi pertanyaannya boleh gak kita sih balas dendam? Boleh gak kita balas dendam? Ketika orang menyakiti kita, menyinggung perasaan kita, membuat hati kita tidak nyaman, tidak enak di hati Bolehkah kita membalas sesuai dengan apa yang dia perbuat? Fakta Fakta menyatakan bahwa pasti hidup kita pernah disakiti Dan fakta mengatakan bahwa kita juga pernah menyakiti orang lain Baik itu disengaja maupun tidak disengaja Makanya ada kata maaf Maaf Apabila kita mempunyai kesalahan Tapi dibalik kata maaf ada kata balas Bagaimana orang yang menyakiti kita itu merasakan apa yang kita rasakan? Tujuannya apa? Sebagai pelajaran agar dia tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain di kemudian hari Karena kadang ada sifat karakter orang ketika dia berbuat salah Dia tidak merasa Bahkan dia melakukan berulang-ulang kali Kenapa? Karena tidak ada efek jerah dalam kehidupannya Oke, tonton video ini Jangan berhenti sampai disini nanti Karena kalau sampai disini kalian salah paham Salah paham ya nanti Karena ada sudut pandang yang berbeda nanti antara balas dendam memaafkan Tapi perlu juga balas dendam Kayaknya gimana-gimana gitu balas dendam Nah, untuk merasakan apa yang dia rasakan Untuk merasakan apa yang kita rasakan Apa yang saya rasakan Guna untuk memberi pelajaran Karena kalau tidak diberi pelajaran ya seperti itu Kedepannya, 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 kedepannya seperti itu Makanya perlu ada pelajaran Nah, referensinya dimana? Dari pelajaran yang pernah saya terima Di bangku sekolah pesantren pada waktu itu Asyar Rubi Shari Mungkin kalian ya dari pesantren tau lah Asyar Rubi Shari Kejahatan dibahas dengan kejahatan Singkat ceritanya begini Ada seorang laki-laki Yang melambaikan makanan Ya, roti Melambaikan roti Kepada anjing Anjing tuh jaraknya agak jauh lah Cuman nampak gitu Ya, ini laki-laki Di sini anjing Nah, si laki-laki ini melambaikan roti Seakan-akan dia ingin memberikan roti ini kepada anjing Sama lah kayak kita Dengan kucing Kita lambaikan ikan Ya, otomatis dia datang Begitu juga dengan anjing Bahkan anjing lebih Sensitif ya hidungnya Dengan gerak-gerik manusia pun dia sensitif Oke Dilambaikan ini roti Ya, datang lah itu anjing Setelah anjing itu datang Berharap Si anjing ini berharap menerima makanan Itu tadi karena dilambaikan Tapi nyatanya setelah anjing itu datang Dia tidak memberikan makanan Diambilnya makanan Ya, di PHP lah Pemberi harapan palsu setelah datang Baru dipukul anjing itu Dipukul Pak! Dipukul anjing itu ya kan Nah, ternyata Ya, singkat cerita Ternyata Perbuatan ini Perbuatan seorang laki-laki ini Dilihat oleh seorang pemuda Dari jendela rumahnya Berarti ada dua Dua tokoh ini Dua tokoh Tiga lah sama si anjing Seorang laki-laki Pemuda Dan anjing Ya, tadi singkat ceritanya begitu Anjing sudah datang Tidak diberikan roti Tapi malah dipukul Nah, kelakuan ini Kejadian ini dilihat oleh seorang pemuda Lalu pemuda melambaikan Yang melambaikan duit dari jendelanya Oke, dari jendela Jadi jendela Jadi pintu dari rumah Dari mana lah Tapi ada inti saring yang dia mau disampaikan Ya kan? Dilambaikan duit Si laki-laki Seorang laki-laki tadi ini melihat Ya kan? Wah, ada duit nih Ya kan? Ada duit Kayaknya dia mau ngasih Oke Didatangilah Dekat dia Mendekat si Seorang pemuda tadi ini Setelah didekati Setelah didekati Dipukul ini laki-laki Ya, seseorang laki-laki tadi ini Pak! Dipukul sama pemuda tersebut Lalu apa katalah laki-laki tadi? Lima tadribuni Wa analam atub minkah syai'an Kenapa? Lima tadribuni Kenapa kau pukul aku? Padahal aku belum meminta Sesuatu darimu Lima tadribuni Wa analam atub minkah syai'an Kenapa kau pukul aku Sementara aku tidak Belum meminta apa-apa darimu Baru Fajazau syai'atin Syai'atun nisluha Maka balasannya sesuai dengan Apa yang kau perbuat Kenapa kau pukul itu anjing? Nah, yang gitu Kenapa kau pukul itu anjing? Kau PHP itu sama anjing Ya, kalau kau PHP sama anjing Ya, bagaimana perasaan si anjing itu? Begitulah Rasanya biar kau tahu Di PHP-in Ya, singkat sih cerita dia Tapi, ada hal yang kita Ambil intisarinya Yaitu Kalau kita tidak mau dijahati Kalau kita tidak mau diginikan Jangan berbuat gitu Paham gak? Kalau gak mau diginikan Jangan berbuat gitu Kalau gak mau dijahati Jangan jahati orang Fakir Koblah Antazima Pikir dahulu sebelum berbuat Kira-kira yang saya perbuat ini Sakit hati gak orang? Kalau orang sakit hati Dia mengingat gak? Balas dendam gak? Dia akan begitu Nah, ini yang perlu-perlu Kita ambil intisarinya Bahwa Terkadang kita perlu Balas dendam Agar Orang yang menyakiti kita Sadar Diberi pelajaran Sehingga dia tidak mau Mengulangi lagi Ada efek jeraya Dari Bahas dendam Sendiri Bahkan Allah sendiri Membalas dari segala Perbuatan kita Wama yakmal miskola Zarrotin Khairoyyara Wama yakmal miskola Zarrotin Syaroyyara Allah Barang siapa yang Mengerjakan kebaikan Sekecil Biji Zahrabun Pasti akan dibalas Begitu juga Sebaliknya Sekecil Apapun keburukan Yang dia buat Pasti Allah balas Tapi Ini dia Ada tapinya Ada tapinya Apa tapinya Ampunan Tapinya Ada maaf Malfir Ampunan Ada Ampunan Kalau Allah Ingin membalas Sebelum membalas Allah buka pintu Ampunan Jadi segala dosa kita itu Kalaupun ada kesempatan Ya bertobat Bertobat Minta ampun Ya Allah lebih Suka kepada orang yang Membuat salah Lalu bertobat Daripada berbuat salah Enggak mau bertobat Ya kan Itu dia Lebih baik berbuat salah Tapi bertobat Pintu Maaf Allah itu luas Begitu juga dengan manusia Kalau seandainya Kalian berbuat salah Dan kalian menyadari Itu salah Segera minta maaf Segera minta maaf Kalau kalian salah Kalian berusaha Semaksimal mungkin Agar kesalahan kalian Bisa dimaafkan Apapun caranya Enggak rugi kok Kita minta maaf Lebih mulia kok Kita minta maaf Bahkan lebih baik Ketika orang menyakiti kita Balas dengan kebaikan Ya kejahatan Dibalas dengan kebaikan Itu lebih menampar Ditampar itu muka Tapi tidak menyentuh Gimana caranya Menampar Tapi tidak menyentuh Jadi minta maaf Ini sudah salah Enggak mau minta maaf Tentu jengkel orang Jengkel Dongkol Sehingga timbul lah Inisiatif Bagaimana orang itu Merasakan Apa yang dirasakan Kalau kalian mau Balas silahkan Balas aja Tapi kalau dia sudah Memaafkan Ya Gak masalah Dia sudah minta maaf juga Kita memaafkannya Gak masalah Untuk pembalas dendam Tapi kalau seandainya Kalian tidak bisa Memaafkan Dan dia tidak mau Dan dia tidak mau Meminta maaf Dan bahkan dia berulang-ulang kali Dilakukannya Maka lakukanlah pembalasan Tapi ada dua pembalasan tadi Balas dengan kejahatan Balas sesuai dengan perbuatannya tadi Atau balas dengan kebaikan Semuanya ini Mempunyai dampak Positif Versi saya Dan menurut Yang saya pelajari Menurut fenomena Ataupun menurut pengalaman Yang saya Alami Yang lebih munjarab Ketika kita Membalas kejahatan Dengan kebaikan Itu aja sih yang mau saya sampaikan Wallahumma fiqhila Aku amit toris Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh